Saya bisa terima kasih kepada Kepala Departasi Provinsi Sulteng Untuk pertama kalinya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulteng menggelar duta anti-narkoba dengan susan yang sedikit berbeda di tengah pandemi pendaftaran peserta duta narkoba yang akan mengikut kegiatan juga dibatasi Tentunya, setiap kegiatan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Sulteng Mas Nawati Rahman mengatakan duta narkoba dikelar guna menjaring bibit muda dalam membantu BNN Provinsi Sulteng mensosialisasikan terkait penyalanggunaan narkotika terkhusus di kalengan anak muda yang menambahkan peserta yang diikutkan juga terbatas mengingat suasana masih pandemi Dari peserta yang telah diseleksi pihak BNN memilih 14 finalis yang telah mengikuti kegiatan Syaratannya yang pertama usia laki-laki maupun perempuan usia 18 sampai dengan 22 tahun kemudian tentunya dia berstatus pelajar atau mahasiswa anaknya kreatif tentunya kami harap kemudian bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai program kerja Apa sih Bu alasan dari BNN Provinsi untuk membuat duta narkoba ini sendiri apalagi di tengah pandemi seperti saat ini? Baik, kami melaksanakan kegiatan ini dengan harapan bahwa bisa menjaring bibit-bibit muda yang tentunya harapan kami dengan adanya pemilihan ini nanti semua duta ini akan menjadi ikon anak muda tentunya yang berani berkata tidak dan melawan narkotika penyalanggunaan narkotika tetap tentunya kami melaksanakan kegiatan ini tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat Peserta juga kami batasi kemarin ada 52 pendaftar kemudian kami seleksi akhirnya mendapatkan 14 orang finalis 7 putra dan 7 putri ke depan para peserta juga akan dirapit antigen untuk tetap mengecek kesehatan para peserta dalam mengikuti kegiatan harapannya para duta narkoba yang terpilih bisa membantu BNN dalam merangkap proses sosialisasi P4GN dan menjalankan program kerja terkait kampanye penjagaan terhadap narkotika Istiana Radar TV Palu